Saya mau bertanya tentang jamaah tablik Sekarang dimana-mana sudah menyemarat Sebenarnya apa tujuan mereka Dan apakah mereka mengajak kita kembali kepada jamaah Nabi dan para sahabat Baik Baik Buya, syukuran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jamaah tablik adalah sebuah pergerakan yang dirintis oleh seorang wali besar, Syekh Elias Akidahnya adalah pengikut Imam Maturidi Akidahnya adalah al-sunnah wal-jamaah dan mereka adalah kaum sufi juga Jadi jamaah tablik bukan sesuatu yang salah Biarpun ada orang-orangnya Kalau orang sering menyebut oknumnya Yang berlebihan, tidak punya adab, salah itu bukan Syekh Eliasnya Syekh Elias adalah seorang yang punya keramat besar Jadi ada seorang wali besar yang mencetak ulama-ulama besar juga Jamaah tablik adalah akidahnya sama dengan kita Hanya kalau jamaah tablik yang dari India, Pakistan, sana Mereka adalah mengikuti Dalam akidah adalah ikut Imam Abu Mansur Al-Maturidi Dalam fikih ikut Imam Abu Hanifatah Makanya fikih yang sana jangan dibawa ke sini Kalau anda jamaah tablik, anda harus mengikuti jamaah tablik anda di Indonesia Sebab Syekh Elias itu tidak memaksa fikih Hanafi dibawa ke Indonesia Kalau di Indonesia tetap dengan gunutnya dan sebagainya Tapi secara umum jawabannya jamaah tablik adalah sama dengan kita akidahnya Ahli sunnati wal jamaati sufiati Mereka adalah mengenal dunia tasawuf Cuman ingat, jamaah tablik ini kendaraan mewah Artinya apa? Jamaahnya besar Ini sudah boleh disusupkan oleh orang-orang aneh Biasa ini Dan nanti ini orang mengatasnamakan jamaah tablik Ternyata akidahnya mencacimaki, tawasul tidak boleh Ini pasti keluar dari jamaah Ini adalah dari luar susupan Tapi kalau kembali kepada mu'asihnya Syekh Elias Dan ulama-ulama seterusnya Yang pemegantinya setelah itu adalah jamaah tablik adalah Yang mengajarkan bagaimana kita itu Mengamalkan ilmu Mengajak sholat berjamaah Kemudian, dan beliau, ini keramat juga Mereka bisa membentuk satu komunitas yang besar Tapi orang tidak semua harus ikut jamaah tablik ini Sebagian jamaah tablik memaksa harus orang ikut jamaah tablik Nggak, ini warna-warna ini kesempurnaan Cuman kalau dibanding dengan manusia sejagat Jamaah tablik memang kecil Tapi jamaah tablik secara perkumpulan besar Hebat Dan tujuannya apa? Tujuan adalah untuk sama kembali kepada Allah dan Rasul Dengan meningkatkan amal ibadah dan seterusnya Akidahnya adalah benar Jadi jamaah tablik adalah bukan musuh kita Jamaah tablik adalah potensi Jamaah tablik adalah potensi Dan Alhamdulillah dari jamaah tablik itu Adalah bisa masuk ke daerah-daerah yang kita sendiri tidak bisa masuk Mengajari sholat, berjamaah dan seterusnya Maka ini saling melengkapi Nah ini yang bangun pondok, bangun pondok Nanti jamaah tablik, sampuk kampung sana Sampai kampung sana, ayo pondok Nah ini kita yang nampung nanti Yang keliling-keliling sudah serahkan keliling sama Yang menjadi masalah adalah orang sombong Yang punya pondok sombong dengan pondoknya Yang jamaah tablik sombong dengan tabliknya Selama ini hanya membanggakan saja Jamaah bapak wujud Yang punya pondok mengatakan orang hanya tablet Tok keliling tok Orang masuk Islam setelah itu tidak dididik Yang paling hebat adalah pondok Nah ini Ini juga sombong yang punya pondok Sisi lain jamaah tablik loh Orang kalau di dalam pondok terus Di luar gak pernah mendapatkan ceramah Coba keluar loh Ini kan jadi saling menjelek kan Sudah lah jamaah tablik Cepat tugasmu keluar ke gunung-gunung Alhamdulillah Saya akan di pondok ngurusi santri Nanti yang di gunung turun ke pondok Saya ngajari, beres Selengkap Ini jadi jamaah tablik bukan agidah yang sesat Asalkan masih benar ya Sanatnya kepada saya lias Tapi kalau sudah jamaah tablik yang ngelewen Bukan urusan saya Bukan omongan saya ke situ Nah ini jamaah tablik ya Kalau pun ada penjelewengan Itu jangan Setiap kelompok itu Pasti ada yang nakal nanti Ada penjelewengan Islam sendiri kan satu hasilnya Dari Nabi SAW ya Kemudian istrihat ulama Akhidah tetap Ada penjelewengan Ada kwarit Ada ini ada Jadi jamaah tablik juga ada Nusa sampai gara-gara istri yang gak pakai cadar Mau dicerai itu Ini istri yang ngurus siapa Ini ketemu saya Di rotan ini Ada kita dapat laporan Gara-gara istri yang gak mau pakai cadar Mau dicerai Memang aturan gak begitu Memang istri harus patah Pada suami Tapi istri kan punya lingkungan Yang mungkin belum biasa Memang pakai cadar Dan istimewa Silahkan Tapi urusan semacam ini Langsung dihubungkan dengan jamaah tablik Kamu bukan golongan saya Memang golongan-golongan begitu Jamaah tablik istimewa Mendidik istri-istri mereka Untuk menutup aurat dengan rapi Terjaga dan seterusnya Ini istimewa Bangga kita Yang kita tidak bisa melakukan Ini adalah sebetulnya potensi Kalau kita bisa kerja Masa sama yang baik Indah Satu tok kuncinya Tidak boleh sombong dengan kelompoknya Termasuk kelompoknya Yang punya pondok dengan kelompoknya Al-Bahjah dengan kelompoknya Wah ini Al-Bahjah Kalau sombong dengan Al-Bahjahnya Terjerumus Denger ini Al-Bahjah hanya sekedar membuat Organisasi Perkumpulan Khusus dengan manhaj Yang manhaj kita Manhaj guru-guru kita Ngerdinir Maksudnya apa? Kita membuat keluarga dulu deh Bukan berarti yang kumpul Al-Bahjah Yang tidak ikut Al-Bahjah Tidak benar oh ya ini sudah salah Ini Al-Bahjah palsu Al-Bahjah itu Yang lain lebih hebat Banyak Cuman kenapa Bapak Al-Bahjah Ini biar terawat ini Sebab kalau kita harus Ngurusi barusia sejagat Tidak terawat semuanya Bayar nih Ajamata Black Ngurusinya Pesantren itu ngurusi ini Al-Bahjah ngurusi ini Tapi semuanya tujuannya sama Yang menjadi salah adalah merendahkan Kalau ada Ajamata Black Merendahkan yang lainnya Sesat dia Ada orang punya pondok Merendahkan Ajamata Black Sesat Ini potensi Tidak boleh Kita paling merendahkan Kita mungkin bagi yang punya pondok Memberikan motivasi Ajamata Black Kalau kita biayai Itu keliling ke gudung-gudung sana Agar orang bisa sholat sana Mungkin Ajamata Black Yang kaya raya Senang keliling Belum bisa bangun pondok Bantu pondok sini Oh hebat kan Indah Mungkin ada Ajamata Black Yang kaya raya Akan tapi Dari pihak Ajamata Black Sendiri Belum banyak program sekolah-sekolah Media dan lainnya Sudah Sama ini dawa Suatu ketika ini Ini ada kebincangan Dari yang punya pondok Antipati dengan Ajamata Black Ini musibah Suatu ketika Dari Ajamata Black Suatu ketika ada orang duduk Nasih hati kita berjalan Sama Inti Inti ustad Tidak pernah keliling Tidak pernah kuruj Ini belum tahu gitu Kalau di depannya Kalau kita ini Ada satu ketika Datang cerita Ketemu di sebuah tempat Hanya kenalan Kita kenalan Nama siapa saya Dulu sekolah di mana Saya sekolah di Yemen Sudah pernah kuruj Kuruj gimana Ikut 3 hari 40 hari Saya pulang Kemana yang tidak kuruj Dimarai habis-habisan Kok saya dimarai Ini Saya dengar aja Kalau saya kuruj 3 hari Ya ini Saya setiap hari kuruj Saya setiap hari kuruj Pulang malam Setiap hari saya kuruj Sudah pakai 3 hari 40 hari Setiap hari saya kuruj Setelah itu baru ditahu Ini Bu Yahya Jadi kalau bukan Bu Yahya Dia akan seenaknya Kok hormatnya Hanya karena Bu Yahya Ini bagaimana Ini menunjukkan Akhlaknya Dia yang tidak baik Tapi tidak semua Jamaah tabelik Semacam itu Ini hanya karena Sombongnya dia Dengan jamaahnya Jamaah tabelik Istimewa Guru-guru Habib Abdullah Baharun Sangat menghormati Jamaah tabelik Kalau ke sana Cuma ada orang itu Oh di ceramai Saya ceramai Oh tidak kuruj Karena kalau saya keluar Halab di rambut Tidak pernah kuruj Tidak pernah Gimana tidak kuruj Saya kuruj setiap hari Setiap hari kuruj Bukan 4 bulan Saya kuruj Sampai mati Saya kuruj Cuma saya sering pulang Dan juga kami himbo Yang jamaah tabelik Kalau kuruj Tolong perhatikan yang di rumah Istrimu punya hak Bahkan haram keluar Jika di rumah Tidak dibenahi Jangan sampai Dolem istrinya Suaminya keliling Kuruj Lebih baik kau kerja Suaminya istrimu di rumah Istimewa Ini nasihat Dua jamaah kuruj Tapi anggap Jamaah kuruj Adalah kita ya Ini dolem Kalau ada jamaah kuruj Keliling Istrinya dikasih modal Seru Jualan di pasar Yait segala macam Suaminya keliling Ini dakwah Ini dakwah Kepada keluargamu sendiri Kau kerja Di pasar Tidak usah kuruj 3 hari 40 hari Istrimu terhormat Di rumah lebih bagus Daripada kau keliling Istrimu tidak punya duit Haram Keluar dari maniatnya Saya elia Saya elia satu wali besar Saya elia sudah wali besar Orang besar Keramat Dan jamaah tablaik ini Dengan Dengan niatnya yang luar biasa Bisa membentuk lingkungan yang baik Seperti temboro dan sebagainya Tembara lingkungan yang baik Sampai Basarakat bisa kayak anak pondok Ini kan Satu kelebihan Kalau ada perbedaan sedikit-sedikit Semuanya punya perbedaan Tapi ingat Jangan merendahkan siapapun Jamaah tablaik Pondok dengan pondok Berendahkan Ini sebab Ini Abu Jahal semuanya Akan tapi ini potensi semuanya Kita Alhamdulillah punya Habib Rezik Kita punya FVI Kita punya Yang lembut Punya Ini semuanya potensi yang indah Gak usah saling mencaci Anda tidak bisa menjadi jamaah tablaik Tapi tidak bisa menjadi anda Ini wajar Karena semuanya punya keahlian masing-masing Baik Jangan saling mencaci Baik Jamaah tablaik Secara akidah Kalau masih benar Dia yang mengikut pada pendahulunya Jamaah tablaik adalah ikut Imam Syekh Ilyas Dan beliau adalah ikut Secara umum Jamaah tablaik yang datang dari India Pakistan Itu mengikuti imam Abu Mansur Al-Maturidi Dalam akidah Yang sering kita buat Ash'ariyah dan Maturidiyah Ini sama Gak ada perbedaan Perbedaan sedikit Tapi masalah Furu'ul aqidati Bukan usulul aqidati Kemudian masalah fikih Mereka lebih banyak fikih Matab imam Abu Hanifat R.A Atau Jamaah tablaik Indonesia Rata-rata mereka adalah Matab imam Ash-yafi Hendaknya kita sinergi Kerjasama yang baik Dan jangan saling mencaci Wallahu'alam besur